Setelah partai politik mengambil nomor antrian, partai politik menunjukkan nomor tersebut kepada peserta rapat dan media. Lima, partai politik diminta ke meja pengundian untuk mengambil bola yang berisi nomor urut. Partai politik peserta pemilu dan pengundian dilakukan secara bergiliran berdasarkan nomor antrian yang telah didapat di bagian awal. Enam, setiap pengambilan bola yang telah dilakukan, partai politik menunjukkan nomor urut yang didapat melalui kertas yang telah disediakan oleh KPU. Tujuh, bola yang telah diambil berisi nomor urut diberikan oleh partai politik sebagai pelakat pengundian. Delapan, untuk partai politik lokal Aceh, pengundian urutan pengambilan nomor undian dilakukan setelah partai nasional selesai. Sembilan, pengambilan nomor undian partai lokal Aceh dilakukan setelah pengundian nomor urut partai nasional selesai. Demikian tata tertib. Terima kasih Pak Asim. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan daftar registrasi di meja panitia, urutan partai yang meregistrasi. Pertama, Partai Garuda, pukul 17.20. Kedua, Partai Berkarya, pukul 17.25. PSI, pukul 17.49. Keempat, Hanura, pukul 18.20. Kelima, Golkar, pukul 18.21. Keenam, PDI Perjuangan, pukul 18.22. Ketujuh, Nasdem, pukul 18.35. Kedelapan, Gerindra, pukul 18.44. Kesembilan, PKB, pukul 18.49. Kesepuluh, Pan, pukul 18.57. Kesebelas, Perindo, pukul 18.58. Kedua belas, PKS, pukul 19.13. Ketiga belas, Demokrat, pukul 19.22. Keempat belas, P3, pukul 19.23. Untuk Partai Lokal Aceh. Pertama, Partai Aceh, pukul 18.41. Kedua, Partai Syira, pukul 19.09. Ketiga, Partai PD Aceh, pukul 19.11. Keempat, Partai Nangro Aceh, pukul 19.18. Demikian urutan yang akan dilaksanakan untuk tahap pengundian urutan pengambilan nomor undian partai politik nasional. Jadi, untuk tahap pertama ini adalah untuk mengambil nomor urutan pengundian nomor partai. Saya persilakan, Panitia, untuk memasukkan Jadi, tahap pertama ini pengambilan nomor antrian. Sebelum kita mulai, saya persilakan dulu dari Bawaslu untuk perwakilan dari Bawaslu untuk bisa ke depan mengecek terlebih dahulu. Saya persilakan perwakilan dari KPU, Pak Firian untuk berada di depan. Pastikan ada isinya. Memastikan bahwa proses pengundian ini transparan. Tidak rekayasa. Ini betul-betul kami pastikan. Bawaslu tugasnya mengawasi, memastikan semuanya. Cukup. Baik, dapat dilanjutkan. Terima kasih. Konfirmasi dapat dilanjutkan ya. Baik. Saya persilakan dua komisioner, Pak Pram dan Pak Wayu untuk ada di depan, beserta satu perwakilan dari Bawaslu untuk menyaksikan. Pertama, Partai Garuda. Ini pengambilan nomor antrian ya. Silakan. Belum pengambilan nomor urut partai. Mohon bisa disebutkan nomor berapa? Empat ya. Baik, nomor antrian empat. Selanjutnya, saya persilahkan partai berkarya. Nomor urut empat belas. Andrian empat belas. Empat belas. Terima kasih berkarya. Selanjutnya, PSI. Nomor tiga belas. Nomor tiga belas. Tiga belas. Selanjutnya, Hanura. Nomor tiga belas. Nomor tujuh. Tujuh. Selanjutnya, Golkar. Nomor. Selanjutnya PDI Perjuangan Nomor 1 Selanjutnya Nasdem Lepas Ini kabur antara 6 dan 9 Coba panitianya mana panitian Karena gak ada tandanya Gak ada tandanya Nama 49 gak ada tandanya Kita sepakat ini nomor 9 Ini disepakati nomor 9 ya Nanti diperbaiki Nanti kalau ada Ini mohon disepakati dulu Kalau ada Keluar nomor yang semacam ini Itu maka dinyatakan nomor 6 Karena ini nomor 9 Mungkin kelupaan Satu di garis Satu tidak Bisa disepakati ya Bawah selu Oke Jadi nomor 9 Nasdem Berikutnya Gerindra Nomor 12 12 Berikutnya PKB Nomor 2 Sebelum saya lanjutkan Ke partai berikutnya Saya persilakan Pak Waju Dan Pak Pram Beristirahat Pak Beristirahat Saya persilakan Pak Ilham Dan Pak Firian Untuk ke depan Perwakilan dari Bawaslu Selanjutnya PAN Selanjutnya Perindu Nomor 6 Nomor 6 Oh iya 6 Selanjutnya PKS Nomor 10 Nomor 10 Nomor 10 Terima kasih PKS 10 Selanjutnya Demokrat Demokrat Nomor 11 Selanjutnya Selanjutnya Nomor 3 Terima kasih Baik Baik saya persilakan Pak Firian Pak Ilham Pak Afif Dan Budewi Untuk kembali ke tempat Bapak ibu sekalian Saya perlu Menyampaikan Penjelasan Ternyata Antara 6 Dan 9 Oleh panitia Yang diberi garis Itu yang 9 Jadi karena Tadi sudah diambil Yang belum ada Di desa duluan Dan disepakati sebagai Nomor 9 Maka yang kedua Itu sebenarnya 9 Kemudian disepakati Jadi nomor 6 Nah untuk berikutnya Apabila ditemukan 6 dan 9 Maka yang Nanti kalau ditemukan Hal yang sama Maka yang tidak ada garisnya Atau yang keluar pertama Jadi kalau 9 Itu di garis bawahnya Satu garis saja Kalau 6 Itu ternyata Di garis Atas dan bawahnya Nah gitu ya Jadi Kita perlu sepakat dulu Kalau tidak ada garisnya Ya saya khawatir Garisnya Karena yang dipakai Bukan bola ini lagi mas Saya persilakan Panitia mengambil Untuk pengundian Nomor Urut Partai Ini barangnya Berbit Bukan barang itu Saya mau pastikan saja Kita buka saja Baik Saya persilakan Pimpinan Bawaslu Untuk mengecek Kemudian Ya kita cek dulu Pak Asim silakan dicek Kita pastikan dulu Bisa diambil semua Ditaruh di dalam Nampan Ketua lapor Jadi ini tandanya Ada peta Indonesia Raya Jadi balik Tidak hanya 6 Dan 9 Sudah ketahuan Untung yang ketahuan pertama Ini nomor 9 Jadi setelah petanya Begini kan ketahuan Siapa yang Ketua Clear ya Cukup kalau gitu Baik Mau dicek satu persatu Jadi Bapak plus kalian Nomor itu Dituliskan Di atas Peta Indonesia Jadi pasti Jadi pasti kelihatan Di atasnya itu Akan berbentuk 9 atau 6 Tapi kami akan Pastikan lagi Dicek saja Semua satu persatu 14 ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih Mungkin tidak Tidak gladioresi Jadi memang Nomor 6 dan 9 Sering kali Memang jadi Membingungkan Tapi rupanya KPU sudah punya Sudah punya Cara untuk Membedakan Sebetulnya ya Ada yang di garis 1 Ada yang di garis Atas bawah 2 Yang atas bawah itu 6 Yang garis 1 itu 9 Cuma tampaknya mungkin Tadi ketuanya Agak lupa Tapi seharusnya ini Sudah dipersiapkan Begitu ya Sudah dipersiapkan Tapi saya kira itu kan Sepanjang Disepakati oleh semua Peserta Itu tidak Tidak terlalu Jadi masalah Dan tampaknya Untuk yang Pengambilan nomor Urut partai Bolanya kan berbeda Kalau tadi kan cuma Bola putih Seperti bola golf Dengan nomor Kalau ini kan ada Ini dilapisi begitu ya Ada Ada berwarna Apa itu Bening tambaknya Lalu ada Peta Indonesia Rayanya Sehingga lebih jelas Nomor 6 Nomor 9 Terlihat disitu Kalau ada Peta Indonesia Rayanya Kan Begitu kita lihat Peta Indonesia Rayanya Dengan cara yang benar Maka kan terlihat Kalau 6 Dia akan Bulutannya di bawah Kalau 9 Bulutannya di atas Jadi Saya kira ini akan Tidak ada masalah Anda melihat tadi Caranya dengan Yang datang duluan Akan mengambil Nomor antrian duluan Setelah mengambil Nomor antrian Baru nanti akan Mengambil nomor urut Begitu Ini sudah Mekanismenya sudah baik Begitu Saya kira ini sudah Cukup baik Yang penting itu disepakati Oleh semuanya Dan saya kira cukup fair Mengambil Nomor antrian duluan Yang datang duluan Memang pantas begitu kan Kalau kita pergi ke bank Atau ke tempat-tempat Layanan publik Kan begitu Datang Yang datang duluan Yang itu yang Mengambil nomor antrian Duluan Tapi yang paling pentingnya Adalah ini disepakati Dan berdasarkan Aturannya Oke kita langsung bergabung Kembali ke gedung KPU Pusat Itu ada nama partai Dan itu dipersilahkan Ditempatkan di lubang Yang sudah tersedia Ini menjadi simbol juga Bahwa partai politik Sebagai peserta pemilu Bersama penyelenggara pemilu Sama-sama Mengedepankan transparansi Untuk pengambilan Nomor urut Partai politik Saya persilahkan Pak Pramono Dan Pak Wahyu Untuk arah di depan Bersama dengan Perwakilan dari Pimpinan Bawaslu Terima kasih